selamat bergabung buat yang baru mampir di channel ini masih bersama lapak 195 galeri pemirsa dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat mari kita tes audio mobil lagi kali ini saya mau menduelkan power monoblock hollywood dengan subwoofer hollywood pasangan satu keluarga yang menurut saya paling ideal di harga 1 jutaan lebih sedikit paket power sub dari segi bodi magnet ini cukup berkelas di kelas 300 ribuan subwoofer hollywood ini salah satu produk unggulan dari hollywood yaitu speaker nya lebih unggul dari pesaing pesaing nya dari segi bahan bakunya ini cukup mewah magnetnya juga lebih sedikit lebih besar 140 mili dalam salah satu keunggulannya lagi daunnya tebel hampir semua produk subwoofer dari hollywood itu daunnya tebel dan tengahnya itu juga tebel karakternya sendiri jelas nendang empuk kalau ada yang menanyakan daunnya tidak bergerak karena karakternya seperti itu ya ada dua karakter daunnya yang mentul mentul sama yang daunnya hanya getaran saja dan ini termasuk yang getaran cocok buat musik-musik drum bas empuk jadi gerakan daunnya tidak terlalu menonjol hanya getarannya saja kalau ada yang menanyakan tidak gerak daunnya ini memang karakternya seperti itu dan ini monoblocknya sudah sering saya bahas sebelumnya mari kita duelkan saja monoblock hollywood ini juga sudah saya pasang di boxnya kita dualkan dengan power kelas D yang tangguh tidak panas saat digunakan dengan bus boosternya yang istimewa meskipun mungil ini tapi kelas D ya kalau AB itu panas kalau kelas D itu tidak sepanas kelas D jadi dia lebih tangguh untuk penggunaan yang lebih lama di mobil full bus ya biarpun kecil tapi kualitasnya sangat istimewa dan tenaganya loss pokoknya saya rangkaian dulu dan kita dengarkan seperti apa duel keluarga hollywood yang menurut saya paling ideal di kelas 1 jutaan ini volume seperempat bagiannya separuh ini bagian separuh putaran pasis separuh putaran subsonic seperempat saja kalau mau lebih horek lagi di gede bus boosternya 3 per 4 itu boxnya geser ya ini separuhnya bus boosternya ya kalau bus boosternya 3 per 4 itu boxnya geser ya bisa geser agak berlebihan LPF nya juga separuh saja lebih enak saya pakai subsonicnya seperempat sih ini pengaruh ke suara sebenarnya separuh nggak apa-apa seperempatnya saja jangan terlalu banyak kalau bus boosternya kalau pakai 3 per 4 itu terlalu horek menurut saya settingan-settingan video yang bisa kalian gunakan kalau tidak di manaplang di manaplang di manaplang di manaplai di manaplai di manaplai bagian Hai ini bass bolsternya separuh saja pokoknya sudah geser padahal main di volume seperempat selamat menikmati volumenya satu strip seperempat selamat menikmati nah pamirsa kurang lebih seperti itu ya duel power monoblock Hollywood dan keluarganya sub Hollywood sebenarnya ini terlalu ringan karena saya hanya nyambung satu jalur 4OHM saja untuk monoblock ini mampu kalau di paralel menjadi 2OHM tapi saya menyari yang ringan-ringan saja supaya tidak boros di ak tapi hasilnya sudah over sekali di sini saya main di level setengah dan volume seperempat itu sudah cukup kalau di dalam mobil kalian bisa gaskan lagi jika kurang mungkin sampai setengah volume karena kemampuan dari sub ini tidak begitu besar ya nah kurang lebih seperti itu pemirsa untuk hasil suaranya Hai tidak ngeluarin panas sama sekali untuk power ini menduelkan dengan saudaranya Hollywood mungkin kalian bisa duelkan dengan se-subwoofer di atas 500 ribuan kalau ini direct 300an jadi cukup ringan untuk di duelkan dengan Hollywood ini bisa non-stop dan pastinya awet tidak ada protek-protek untuk kelas D ini bisa non-stop semoga ulasan ini bermanfaat like comment dan share di sosial media kalian apabila ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom kontak lapak 195 kliri selalu menanti keadaan anda sampai ketemu lagi di ulasan dan video selanjutnya terima kasih